Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang di channel aku Victoria Tunggono dengan aku sendiri, Tori. Kalian bisa panggil aku Tori. Nah, gimana bulan Mei-nya? Semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan kalau belum, kita akan memperbaiki lagi di bulan Juni. Semua harus lebih baik lagi. Nah, sebelum itu, aku mau minta maaf dulu buat kalian yang mengeluh untuk video kemarin ada yang suaranya kecil. Aku memang masih terkendala dalam hal teknisnya, dalam hal gadgetnya. Nah, kalau kalian ada yang punya ide aku harus pakai apa dan bagaimana, silakan di kolom komentar bantuin aku karena aku juga agak gaptek dengan yang seadanya aja dengan hanya handphone dan mic. Tapi kalau kalian punya ide, silakan aku terbuka untuk semua ide. Sekarang, kita mulai aja bacaan buat bulan Juni untuk kalian semua. Oke, stay tuned. Halo, Capricorn. Apa kabar? Semoga kalian semua lagi happy karena kelihatannya dari kartu yang bulan lalu nih, Mei, itu energinya adalah Nine of Pentacles yang sepertinya kamu lagi berkelimpahan, berkecukupan, kamu lagi happy banget, lagi content, atau lagi udah terpenuhi banyak hal dalam hidup kamu. Ini energinya, semoga itu bener-bener terjadi di kalian semua. Cuma, bulan ini kayaknya kamu lagi ada banyak, atau jadi ada masalah baru mungkin ya, atau kalian lagi jadi terbeban kayaknya di bulan ini, itu kemungkinan karena kalian lagi pelit kali, atau lagi egois, atau kamu lagi nggak terlalu mikirin orang lain, kamu lagi mikirin diri sendiri, dan itu membuat kamu terhalang, dan itu mungkin menghalangi kamu untuk mendapatkan rejeki kamu, mungkin. Atau kamu mungkin harus belajar, ini jadi ada dua hal ya, kalian yang tahu sendiri mana yang lebih tepat buat kamu, mungkin kamu harus belajar untuk membatasi diri kamu. Seberapa banyak kamu memberi untuk orang lain, seberapa banyak kamu keep untuk diri kamu sendiri. Siapa tahu, kamu itu yang dasarnya mau bantu orang, kalian senang ngebantu, kalian punya empati, kamu rasanya bisa menempatkan diri di posisi orang, dan itu bisa jadi membuat kamu terbeban, karena kamu nggak punya boundary atau batasan tentang diri kamu sendiri. Jadi kamu mau ngebantu, eh malah kamu yang jadi susah sendiri. Jangan-jangan seperti itu. Jadi ini kartunya bisa dua hal. Nah, di sini sepertinya kamu dalam subconsciousness, dalam subconsciousness kamu kayaknya lagi ada dua pilihan. Kamu kayaknya lagi dalam persimpangan jalan, dan kamu lagi bingung harus kemana. Kamu ragu nih, ada bulan di sini berarti kamu ragu. Kamu kanan apa kiri ya, mungkin itu ada hubungannya dengan si batasan yang harus kamu punya ini juga. Nah, terus kartu berikutnya, ini adalah kekuatan kamu, bagaimana kamu melihat dari atas, pilihan-pilihan yang kamu punya itu, kamu lihat dari atas. Kamu coba tarik keluar, out of the box, kamu berpikir kalau ada teman aku yang pernah bilang itu berpikir dengan kacamata malaikat, atau dari sudut pandang Tuhan. Nah, itu coba kamu bisa lihat itu untuk mengatasi masalah-masalah kalian. Bagaimana aku harus bertindak, atau menyikapi hal ini. Nah, kalau kalian yang sudah berspiritual, mungkin kalian ngerti, ini adalah saatnya kalian pakai higher self kalian. Kalian aktifkan, bukan aktifkan sih, maksudnya kalian terhubung dengan si higher consciousness kalian. Bagaimana kamu harus jadi aware ya, aware apa yang menjadi masalah di sini, dan bagaimana solusinya. Jadi, coba untuk dengan higher self kamu. Nah, kayaknya ke depannya ini, ada sesuatu yang mau kamu jalanin, tapi kamu nggak bisa, karena kamu terikat sama sesuatu, mungkin ini bukan waktu yang tepat. Jadi, nggak usah dipaksakan, apapun yang kamu lagi pengen, tapi kalau itu ternyata ada halangan, artinya itu belum waktunya, atau bukan menjatah kamu. Jadi, jangan dipaksakan, jangan menjadi stres sendiri, karena kamu kan senang banget membuat rencana, dan kamu rata-rata harus terjadi sesuai dengan yang kamu pikirkan, kan. Nah, mungkin saat ini kamu harus lepaskan yang harus-harus itu, dan kamu mulai ikutin, dengerin semesta. Kalau dibilang jangan, yaudah, jangan ngoyo, jangan maksa. Tapi kalau kamu harus bisa menerima keadaan, menerima diri kamu sendiri, dan tahu diri seberapa banyak, apa ya, kemampuan kalian itu seberapa, gitu. Jadi, lebih punya boundary, dan tahu kapan harus berhenti, kapan harus maju, kapan harus agresif, kapan harus jadi pasif, gitu sepertinya. Nah, ini ego kamu adalah si Queen of Cups. Kelihatannya kamu lagi harus, atau kamu sedang, atau kamu sudah mengatasi emosi-emosi kamu. Jadi, kamu sudah tahu bagaimana menghadapi gejolak yang ada di dalam diri kamu, yang muncul dalam diri kamu. Nah, ini sepertinya bagaimana kamu bersikap lembut terhadap diri kamu sendiri. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pakai idealisme yang terlalu tinggi, atau terlalu jauh, prinsip-prinsip yang nggak masuk akal ditinggalin, karena kamu harus lihat kenyataan juga, kamu harus dengerin diri kamu sendiri. Dengerin sense yang datang, atau yang kamu rasakan itu, jangan di-ignore, jangan diabaikan, tapi coba disadari dan di-acknowledge, disadari dan dirangkul, gitu maksudnya. Ini ada orang, kelihatannya lagi dekat sama kamu, orang ini entah dia ayah, sosok ayah, atau sosok pria maskulin di sekitar kamu, atau dia aries, atau dia orang, walaupun perempuan, tapi dia punya kualitas yang agresif, dia penuh dengan action, dia pengen maju-maju-maju, dan dia mungkin mendorong kamu untuk melakukan sesuatu yang entah itu baik atau buruk, entah apapun itu, tapi mungkin dia mendorong kamu untuk mengambil tindakan, atau mungkin dia membutuhkan bantuan dari kamu. Jadi ini energinya adalah aries, atau sosok laki-laki maskulin di sekitar kamu yang punya power, atau sangat agresif, sepertinya gitu. Nah ini berikutnya adalah harapan atau ketakutan kalian. Di sini kartunya adalah King of Pentacles, yang bisa jadi, sorry, jatuh, bisa jadi ini adalah diri kalian sendiri. Kalian lagi takut sama diri kalian sendiri. Atau mungkin, kamu lagi, apa yang kamu pikirkan, kamu lagi berpikir, harta mungkin, kamu lagi ingin kestabilan dalam hidup kamu, dalam finansial, tapi kamu juga takut kalau ini gak kejadian, kamu jadi ragu sendiri gimana. Sebenarnya kamu gak usah ragu sih, maksudnya kalau kamu memang pengen kestabilan itu, yakinin aja kamu bisa dapet. Jadi kamu gak usah ragu lagi, kalau itu gak terjadi, berarti bukan milik kamu, atau belum waktunya untuk kamu dapet. Berikutnya, kartu terakhir adalah Five of Pentacles, yang kelihatannya kamu lagi diminta untuk lebih care sama orang kali ya. Kalau kamu lagi merasa sendiri, lonely, kamu lagi putus asa, kalau kamu kayaknya ditinggalkan sama orang, atau orang yang kamu care itu lagi gak ngebalesin chat kamu, atau kamu ngajakin apa dia gak mau, apapun itu, perasaan itu, jangan diikutin. Itu mungkin, itu adalah diri kamu sendiri yang mungkin gak care sama orang sekitar kamu. Mungkin itu adalah diri kamu yang lagi terlalu pelit. Lagi kamu lagi mikirin diri sendiri, kamu lagi fokus sama diri sendiri, dan akhirnya orang-orang sekitar kamu terabaikan, tapi kamu yang merasa diabaikan sama orang-orang sekitar. Karena apapun yang kamu rasakan itu, sebetulnya adalah hasil dari pemikiran kamu, dari cara berpikir kamu, atau bertindak, atau keputusan kamu di masa lalu. Satu kartu lagi untuk Capricorn. My capacity to tune in to the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up. and the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Jadi, kamu punya kapasitas untuk terhubung dengan energi kasih di dalam diri kamu, dan itu adalah hal yang akan memberikan kamu suara atau kata-kata ketika kamu harus bersuara, atau kamu harus mengungkapkan sesuatu, atau kamu bisa terhubung dengan belas kasih yang kamu punya ketika kamu harus mengampuni seseorang, atau diri kamu sendiri, kamu juga harus ingat untuk mengampuni diri sendiri, atau ini adalah sebuah kekuasaan, bukan kekuasaan, daya, atau power yang kamu butuhkan ketika kamu lagi merasa tersesat. Jadi, kamu punya kapasitas itu, gak mungkin gak punya, tapi biasanya kamu ignore atau kamu gak sadar. Jadi, kapasitas kamu untuk terhubung dengan si kasih itu adalah kunci untuk kamu menyelesaikan semua masalah kamu di dunia. Itu udah hukumnya, kalau kamu mau belajar spiritual lebih lanjut lagi, kita ngobrol goblok di Urban and Spiritual, kalian bisa lihat di situ, aku ada pertemuan lima kali sepuluh jam, maksudnya sepuluh jam dalam lima kali pertemuan, jadi dua jam per pertemuan, itu kita ngobrol goblok aja tentang kehidupan. Oke, nah disini di kartu paling bawah di deck tadi, kartu kalian adalah King of Sword. Sepertinya kalian harus belajar untuk berpikir lebih jernih, pisahkan yang ilusi, jadi kalian berpikir dalam kenyataan aja, dan itu bisa membantu kamu dalam menyelesaikan banyak hal di kehidupan kamu. Jadi, semua itu awalnya bermula dari pikiran kamu, dari cara kamu berpikir. Jadi, kalau itu udah dibenerin, kamu akan lebih baik dan lebih mudah dalam menjalani kehidupan kamu. Oke, segitu aja untuk bulan Juni, kalian Capricorn, terima kasih udah menonton. Kita ketemu lagi awal bulan Juli, atau mungkin bulan Juni, let's see kalau aku ada waktunya, kalau nggak ada, kita di bulan Juli. Yang penting kalian semua stay at home, stay happy, and stay healthy. Bye! Sub indo by broth3rmax